Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Seberapa sering ketika kita mendengar orang berkata sesuatu hal tentang orang lain Kita merasa bahwa orang tersebut seakan-akan mengatakan hal yang tidak bisa kita percaya Atau mungkin ketika kita melihat sebuah gambar Dan di dalam gambar tersebut kita merasa ada sesuatu hal yang tidak benar Apa yang menjadi kecenderungan bagi kita Begitu mudah bagi kita untuk kita dengan segera tanpa ada second thought Untuk menjatuhkan sebuah penilaian atau sebuah asumsi atau sebuah penghakiman Bahwa sesuatu yang kita dengar atau sesuatu yang kita lihat Adalah seperti apa yang kita pikirkan atau sesuai dengan penilaian kita Tapi setelah beberapa waktu berjalan Tidak sedikit dari kita yang menyadari bahwa ternyata dugaan dan asumsi kita salah Penilaian kita ternyata tidak seperti yang kita pikirkan sebelumnya Kita telah dengar salah memberikan judgment kepada orang yang akhirnya kita tahu Bahwa situasi dan kondisi yang sesungguhnya tidaklah demikian Ada satu frase yang sangat baik yang dapat kita lakukan ketika hal itu terjadi kepada kita Benefit of the doubt Apa maksud dari kalimat ini? Secara mudah dapat diartikan sebagai kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memberikan penjelasan dari sisi mereka Yang mana ada kemungkinan bahwa apa yang orang itu lakukan Dilihat sebagai sesuatu yang salah bagi sebagian orang lainnya Yang sudah memberikan penilaian negatif terhadap orang tersebut Mungkin ketika kita melihat atau mendengar sesuatu Langsung terpikir oleh kita hal-hal yang negatif Hal-hal yang kurang baik Dan akhirnya menurut pengalaman kita Menurut pemikiran kita sendiri dan kebiasaan kita Hal itu pasti negatif Dan sudah pasti tidak mungkin menjadi hal yang positif Dengan kita memberikan benefit of the doubt Ini kepada orang lain Maka kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bisa menjelaskan Kita bisa melakukan klarifikasi Atas apa yang mungkin tampaknya salah dan tidak benar Karena dengan melakukan hal ini Kita bisa menjauhkan diri dari retaknya relasi kita dengan orang lain Di sisi yang lain kita bisa menolong diri kita dan orang tersebut Atas masalah yang mungkin sedang dihadapi Dan kita menjadi orang yang tidak mudah menghakimi orang lain Matius 7 ayat 1-2 berkata Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Karena dengan penghakimannya kamu pakai untuk menghakimi Kamu akan dihakimi Dan ukurannya kamu pakai Untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Mari Bapak Ibu Saudara Kita praktekkan benefit of the doubt dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.